Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya, Elbe Zatika, disini saya akan mengjelaskan tentang metode dalam belajar dan ini merupakan salah satu hal yang sangat unik gitu karena kita melakukan sebuah media pembelajaran di abad 21 ini dengan cara di internet dan dengan makanan youtube dan segala macamnya dan kita pun harus pandai-pandai memanfaatkan media-media yang ada untuk belajar mungkin jangan lupa lagi untuk like dan subscribe tombol di bawah karena gratis gitu terus juga disini saya akan menjelaskan mudah-mudahan kawan-kawan dapat mengerti dan paham dan jika ada salah mau dibawakan dan terus baca kembali oke kita langsung lanjut ke videonya dan ingat jangan di skip-skip ya supaya kawan-kawan paham sampai jumpa di dalam video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Yuga Zatmika disini saya akan membahas tentang cara atau strategi dalam belajar yang pertama ada problem solving apa sih problem solving itu? problem solving itu adalah suatu metode yang digunakan dalam belajar dengan cara siswa dihadapkan dengan suatu masalah dan akhirnya mempunyai suatu solusi yang baru dan ini cocok dilakukan secara kelompok dan contoh yang akan saya terapkan yaitu yang pertama adanya pemberian video oleh seorang guru yang di dalamnya berisi masalah-masalah tentang kegeografian seperti berisi masalah tentang kepedudukan yang ada di Indonesia lalu siswa pun mendiskusikan yang kedua memberikan sebuah isu-isu atau masalah baru tentang kegeografian seperti contohnya lingkungan yang kotor dan sungai yang tidak bersih ataupun yang lainnya lalu didiskusikan kembali dan siswa pun mempresentasikannya yang ketiga mengajak siswa ke lingkungan secara langsung tetapi hanya sebatas mempotret lalu kita mendiskusikannya dan melakukan suatu presentasi dan mendapatkan kesimpulan yang baru lagi terus yang kedua ada simulasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut simulation simulasi adalah suatu proses dalam pembelajaran tetapi peniruan maksud disini kita melakukan sesuatu tetapi hanya dalam ruang ke kecil contohnya simulasi dalam mitigasi bencana mitigasi bencana kita jadi supaya tahu gitu misalkan ada bencana gempa kita harus kemana larinya jika ada bencana yang lain-lain kita harus kemana yang pertama itu simulasi bencana yang kedua ada simulasi dalam penerapan pembelajaran reklamasi lahan kenapa? karena di reklamasi lahan tersebut kita akan membangun suatu lahan dan juga memperkirakan apa saja yang dibutuhkannya lahan ini dan kita pun seolah-olah disitu seperti menjadi seorang yang ahli di bidangnya gitu terus yang ketiga menjadi usang supplier yaitu kita seolah-olah menjadi seorang yang bisa membuat peta secara langsung dengan mengukur jarak dari titik A titik B berapa itu cara dari simulasi terus yang keempat ada discovery discovery adalah sebuah pembaharuan yang melakukan oleh guru tersebut kepada anak murid yang maksudnya guru disini melakukan hal-hal yang baru yang belum pernah diketahui muridnya dan disini saya mencontohkan dengan si guru memberikan sebuah bahan ajar atau media pembelajaran menggunakan media batu lalu dianalisis oleh anak didiknya disitu ada unsur apa saja dan yang kedua menganalisis masalah seperti di kampung adat di kampung adat sendiri kan banyak orang-orang yang gak tau tentang dari kapan berdirinya dari kapan adanya dan segala macam yang ada di dalamnya itu pun menjadi sebuah bahan baru untuk pengetahuan peserta didik dan selanjutnya ada analisa tentang lingkungan maksud disini adalah mencari apa sih masalah yang ada di lingkungan sekitar misalnya masalah tentang penudukan kenapa masih Indonesia menjadi banyak saat ini dan juga SDMnya menjadi kurang dan sebagainya itu buat masalah kependudukan terus selanjutnya ada praktikum mungkin disini sudah tidak asli lagi dengan kata praktikum praktikum disini ada pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan kesempatan yang menguji dan mengimplementasikan teori atau sebuah gegasan atau pendapat dilakukan secara langsung disini saya mengambil contoh praktikum dalam membuat peta atau lebih kenal dengan praktikum sih yang digunakan untuk membuat peta dan kita pun diterangkan cara-cara untuk melakukannya dan kita mempraktikannya yang kedua ada praktikum meteorologi dan klimatologi dulu saya melakukan praktikum itu pada saat pelajar medkim yang dimana memakai sebuah alat dari ombrum meter yang ditaruh di dekat perpustakaan punsil disitu kami setiap hari pagi siang dan sore mengecek bagaimana kadar air disana dan bagaimana keadaan suhu disana angin dan segala macam yang segitu kita mempraktikkan seperti apa yang dilakukan oleh guru saya sebelumnya terus yang selanjutnya ada praktikum kosmografi dulu saya melakukan praktik kosmografi supaya kita tahu atau saya lebih tahu jika kita berada di Eropa bintangnya terlihatnya di sebelah mana kita berada di daratan Asia bintangnya di sebelah mana equator di sebelah mana dan itu pun kita menjadi tahu setelah kita mempraktikannya langsung jadi seolah-olah kita datang ke Eropa datang ke Asia dan datang ke sekian mungkin presentasi yang telah saya sampaikan kalau lebihnya mau dimakan jangan lupa untuk tetap membaca lagi jika kawan-kawan butuh dengan penjelasan yang lebih lanjut dan mohon maaf jika banyak kesalahan jangan lupa lagi untuk like komen dan subscribe video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati